diselesaikan Kalau nggak salah kekahan ketujuh kalian dari si Fajarian ya, kira-kira apa sih kelebihan lain? Ya, kelebihan setuju wajah. Kalau di Fajarian yang menurut kalian yang benar-benar sejauh ini masih sulit kalian menikmati? Ya, mungkin gara-gara kita sering ketemu di Prantas, ya mungkin kita belum matang ya, belum matang seperti dia ya. Kita masih menuduh sana, tapi Insya Allah bisa, bisa bagus lah. Kalau melakukan pelatih sama Indonesia itu kan nggak pakai pelatih ya, tingkat kesulitannya jadi berbeda masih di lapangan tanpa arahan pelatih, jadi harus misalkan strategi sendiri? Ya, berbeda. Karena kan kalau pelatih kan melihat dari belakang tuh, jadi kelihatan malah yang betul malah yang salah. Kalau kami sendiri sama pasangan kan fokus di lapangan atau nggak fokus di lapangan, jadi kurang bagus lah menganalisisnya, kalau pelatih kan pasti lebih jelas lebih mahal menganalisisnya. Karena kan sering main, kamu kumpul atraktif, ya itu gimana sih, ada yang sering dilatih apa gimana? Kebetulan aja, sering dilatih tapi sering dicoba aja di setiap pertandingan. Aku mau nanya di luar pertandingan, kak Bagas sama kak Vicky, sebagai pemain.inton, pernah nggak sih ngerasa jenuh? Apa? Ngerasa jenuh? Jenuh? Ya pemain atau latihan, kalau pernah gimana cara ngatasi? Atasinnya malu apa mas? Cara ngatasi ini ini aja sih ya, kayak mungkin game kali ya? Yang paling pake di PES, NPS, yang juga aja sih. Yang ngapain lagi sih? Nggak ada ngapa-ngapain lagi, tinggal di atas kamar, ke luar kamar, kapang. Mas setelah pertandingan ini kira-kira apa yang kalian merasa tadi? Kurang dan perlu segera kalian memperbagi, kira-kira apa? Yang kurang banyak ya, kayak dari segi tekniknya masih banyak yang kurang. Buangan bohanya masih kurang bagus ya, diperbaiki tadi. Sama kalau kondisi fisik ya, sebetulnya tadi main belum sama ya. Karena cuma teman-teman juga. Dari sini, besok keodanya lawan kewajarian, ngejagoin ke apa-apa? Iya dong, ngejagoin Indonesia kita. Belum, ngeterolah aja sih. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.